Hello Potatoes, hari ini kita akan unboxing Beyblade lagi dan yang akan kita unboxing hari ini adalah Tadah! Dynamite Belial, yes! Aku tahu urutan unboxing kita memang ngacak-ngacak banget ya, kemarin udah ke Xavier Valkyrie, udah ke Spriggan, Fafnir, Longinus Sekarang justru baru Belialnya, yes! Gapapalah ya, yang penting janji unboxing Beyblade-nya ditepati ya Yaudah lah, gak usah berlama-lama, aku udah gak sabar Sekarang kita akan segera unboxing Dynamite Belial yang warna original si Beyblade pemeran utama, Dynamite Battle System Langsung aja kita unboxing, let's go! Oke, hari ini kita bakal unboxing Dynamite Belial Nexus Venture 2 Armor ya Ini merupakan Beyblade tipe Attack, Bear System, Putaran Kanan, Dynamite Battle System ya Ini sebenarnya Beyblade Dynamite Battle yang paling pertama Jadi memang harusnya kalau secara urutan ini yang kita unboxing duluan nih Karena ini punyaannya sih Dicokten Bale Ini pemeran utama untuk seri yang Dynamite Battle ya, Season 6-nya Beyblade Burst Jadi kita langsung aja liat dari belakang Seperti biasa dia, sistemnya Dynamite Battle ya Standar bisa high mode, low mode Terus disini kita dapet DB Core Belial Dynamite sama Armor 2 Disini Nexus kita udah beberapa kali liat Dan drivernya Venture Ini driver tipe Attack ya Nanti akan kita liat aja isinya apa DB Ability-nya sih Dynamite Belial ini adalah Dynamite Evolution Dimana dia akan bisa berubah-berubah ya Berevolusi Sesuai dengan part-part selambahan Atau Evolution Gear yang nanti dipasangin ke dia Jadi langsung aja kita buka Beyblade Sea, Raja Setan Let's go Ternyata lengket tadi disininya Makanya keras nariknya Isinya dikit banget ya Beneran cuma part sama Stiker langsung aja kita buka Ini dia penampakannya Kita liat dulu nih si Dynamite Belial Yang sebelum ditempelin stiker Polos banget sih Cuma memang kerennya karena item emas putih gitu ya Warnanya senada Aku lumayan suka Kita coba tempelin stiker dulu deh Supaya jadi tambah ganteng Wow Aku suka banget sih ini Begitu ketambahan merah Warnanya jadi bener-bener warna Raja Setan banget ya Item, Merah, Emas Dengan aksen biru dikit Kurang apa coba Ini bener-bener Belial Keren banget ya Keren abis sih ini Nah ini Dynamite Blade-nya ini Memang sih dibilangnya tipe attack Tapi sebenarnya dia lebih cocok buat tipe stamina ya Karena bentuknya tuh bulat banget Dan ini bikin Stamina dia tuh bagus banget gitu Di stadium Dia gak gampang oleng ya jadinya Karena bulat itu Terus kita liat Untuk DB Core sih standar Sebenernya Belial ya DB Core standar kanan Gak ada aneh-aneh Terus Armor 2 juga standar Kita udah sering liat Armor 2 Gak ada aneh-aneh juga Terus untuk disc-nya kita dapet disc Nexus Nothing special buat Nexus Salah satu disc Dynamite Battle Keunggulannya ya dia bisa evolusi ya Nanti kita akan liat Untuk driver-nya disini kita dapet Driver Venture Ini driver tipe attack yang cukup menarik ya Ini dari Dynamite Belial Kalau kalian liat Di tengahnya ini ada tip plastik Tip plastiknya ini bikin Dynamite Belial Akan stabil di stadium Kalau misalnya dia ada di tengah ya Nah tapi di sekitarnya ini ada Bagian yang karet warna merah ini nih Karet warna merah dan ada yang bergerigi Bagian karet merahnya ini Seperti yang kita tau Kalau karet ketemu stadium ya Dia bakal lari Jadi kalau kita pake di DB Stadium Kalau misalnya Dynamite Belial ini Kegesek sampe pinggir stadium Kalau karetnya kontak Dia akan lari Jadi dia gak stamina doang gitu ya Dia akan lari juga Jadi attack type driver Langsung aja kita pasang Untuk low mode-nya dulu ya Wah locknya keras Selesai Dynamite Belial Nexus Venture 2 Sekarang ini yang low mode Kita coba liat high mode-nya gimana ya Kalau high mode-nya sih Ya standar ya Kita tinggal buka locknya Dorong DB core-nya Lepas armor-nya Armor-nya dipasang ke atas Terus ini DB core-nya di Bawah Terus tinggal lock lagi Pasang lagi drivernya Dan Selesai Dynamite Belial High mode Jadi tinggi Oke Kita tes performanya dulu Di stadium gimana ya teman-teman ya Buat Dynamite Belial Sebelum dia berevolusi Karena nanti kita akan lihat juga Setelah dia berevolusi Let's go to the stadium Oke kita langsung aja Tes pin di stadium Dynamite Belial Nexus Venture 2 ya 3, 2, 1 Bocok Wow 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 Kalem bro Bro Kalem bro Wah lari banget ya penjernya Nice Terus berasa putarannya sangat-sangat kuat ya Kita tes LAD dulu seperti biasa LAD sih so-so Gak terlalu bagus Cuma menarik sih Ini menarik ya Kita langsung aja test battle lah Faktir dulu Wocok Vanish gede banget ya Tinggi ya Dan semua selangan diredap seperti biasa Oke Mulai ada selangan-selangan yang contact Apakah akan terus spin steel Apakah Belial bisa menang kali ini Atau akan spin steel kognit Dari yang belial yang spin steel ya Kita coba liat Wah Kalah dikit sama Fafnirnya Next kita coba lawan Xavier Valkyrie Oke Sudah loncat Saling nariin dia aja ya, niterin pohon, ga ada yang kontak Nariin dia aja terus, sumpah ga ada kontak Expected sih, kalau Xavier Valkyrie berat ya Next intermezzo lawan nak sarup Tanggaduknya, tinggi banget ya, stabil banget ya Tidak bergeming Katanya attack type, mana katanya attack type, ayo BDL Oke masih menang Next kita test on spree gun kiri, balance mode Saling nariin dia lagi, dynamite belial kecil ya Dibanding yang lain-lain Oke, oke, mulai kontak, mulai kontak, mulai kontak, apakah spree gun bisa spin steel? Atau belial yang masih dengan kekuatannya ya Belial tuh stamina bagus banget loh Wah masih menang spree gun tapi, kalah lagi belial Next on boss takir ya, guilty long Guinness, let's go Oh shiit Tertendang dengan sangat enteng oleh Long Guinness ya Padahal di launch belakangan loh Oke tadi performa di stadium sih kita lihat sebenarnya not that bad ya Tapi dynamite belial ini bisa lebih kuat lagi teman-teman Si raja setan gak puas dengan kekuatannya yang sekarang Dia mau belial ini terus evolusi Tambah kuat lagi Jadi pertama-tama Dia bakal nyerap dari Fafnir ini Dia pelajari apa sih bagusnya Fafnir Oh pedang karetnya Langsung dia bikin yang namanya F-gear Yes, F-gear ini buat dipasang ke string dynamite Supaya dia ada fitur pedang karet ini ya Buat spin steel kanan Gila Langsung aja kita coba pasangin F-gear dulu Habis itu kalian bisa lihat posisi dynamite blade-nya disini ada jeglongan ya Satu, dua, tiga, empat Nah ini kalian pasin posisinya sama jeglongannya si F-gear Oke, nah itu ya Udah masuk ke jeglongannya Ini udah jadi dynamite belial F-gear Udah menang lawan Fafnir Masih belum cukup Sekarang lawan Valkyrie Valkyrie itu kelebihannya apa sih Larinya cepet ya Valkyrie itu selalu digambarkan paling cepet di anime Jadi gimana nih kalau larinya mau lebih cepet nih Berarti kita harus upgrade drivernya Driver venture ini Sekarang dikasih yang namanya V-gear V-gear Yes, V-nya dari Valkyrie ya Tadi F-fafnir ini V Valkyrie V-gear ini kita tinggal pasang Di driver venture Kalian bisa cek disini ada bagian yang lebih lebar ya Buat colok si jeglongan lebih ini Kalian tinggal teken Ada kepernya gitu Kalian akan berasa dan keliatan Kalau udah ketekan masuk Kalian tinggal puter ke kanan Turn to the right Ya Dan dia bakal nge-lock dan kekunci Disini kita udah ada Venture pake V-gear Nah udah menang lawan Valkyrie Lewat Sekarang Spreegun Spreegun apa sih yang unik Yang bisa di Implement ke Belial Oh Spreegun itu Dual spin Bisa kiri bisa kanan Tapi layernya Belial kan Dynamite udah gak mungkin dibikin kiri kanan ya Gimana caranya ya Yaudah Disknya aja yang dibikin bisa kiri kanan Dipasangin yang namanya S-gear Spreegun gear ya Ini sama Kalian bisa cari ada jeglongannya disini Ada 4 Tinggal dipasangin ke 4 titik jeglongannya Nexus ya Eh Kalau kalian pasang seperti ini Dia bisa jadi free spinning Kalau misalnya kalian Lepas Dan balik blade nya Menjadi ngadep arah kiri Dan pasang Agak keras memang Dia bakal Fix ya Ini jadi attack sama defense mode Biasanya defense lebih bagus sih Yang free spinning Karena gak nge-script di stadium Jadi kita pasang yang ini dulu aja Oke Spreegun udah lewat Sekarang masih ada nih lawan baru lagi Yaitu Long Guinness Apa yang bikin Long Guinness spesial Dibanding Beyblade-Beyblade lain Yaitu ada banyaknya metal ya Baik banget metal disini Armor tuh Enteng banget Yaudah Armor nya yang sekarang kita ganti Kita kasih armor yang lebih berat Yaitu L-gear Yes Ini Long Guinness gear Ini pengganti armor ya Cuma bedanya Kalau L-gear ini Gak bisa dipasang untuk low mode Jadi dia hanya bisa high mode Nah ini tinggal dipasangin armornya Posisinya ini harus pas ya Liat Bagian kepala naganya ini Ada di ujung akhir dari blade nya Supaya ini bener-bener perfect bullet nih Nah kalau udah perfect bullet Tinggal dipasangin armor Eh Dibiquar dari bawah Done Look at this Eh Kayaknya kebalik deh Lock Done Kita sudah dapat Ini yang namanya Perfect Belial ya Belial setelah Menyerap kekuatan-kekuatan dari Legend Blader Dari Fafnir Dari Valkyrie Dari Spreegun Dari Long Guinness Kekuatan 4 Legend Beyblade ini Ada di dalam Perfect Belial Ini Uncinya agak susah Nah Ini dia Perfect Belial Wih gila keren banget ya Bener-bener ada Semua elemen dari 4 Legend Blader ini Bener-bener mau jadi yang terkuat Langsung aja kita tes performasi Perfect Belial di stadium Kayak gimana Let's go Dynamite Belial Sudah jadi kuat Saat ini sudah jadi Perfect Belial Yang langsung aja kita tes Lawan Beyblade-Beyblade Diby yang lain Go shoot Wow Oke Tercapai ya Tujuan gigilnya Buat jadi cepat Sudah tercapai Tapi terlalu liat Nanti Coba battlein deh Go shoot Perfect Belial Perfect Belial Oke Sekarang anteng ya Kalau main kayak gini Kita bisa bikin main stamina Teman-teman Kita liat apakah spin stillnya Sudah lebih bagus Daripada si Vanish Vanish Oke Meredam 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 Wah Menang tipis Menang tipis GG sih GG GG Obstacle pertama berhasil dilalui Next kita lawan Valkyrie ya Kita adu cepet Wow loncat loncat sana loncat sini Ke kiri ke kanan loncat semua Apa yang akan terjadi Wah ini berat sih Kayaknya menang Belial sih Berat Valkyrie Masih menang Belial ya Look at that So good Oke oke lari Ini Belial gimana tuh ya Attacknya ada Defensenya ada Staminanya ada Wow tapi kalau Staminanya sama Ragnarok Kayaknya agak perat deh Ragnarok stabil banget deh Apakah Delial bisa survive Aduh bencernya mulai Bencernya mulai mengganggu Oke stabil lagi Stabil lagi Apakah bisa muter terus Yo look at that Kalian lihat tadi lakil tiba-tiba stabil lagi cuy Keren banget cuma Batu-tiba Oh nice clean hit Wah gila Keren banget semua batusan Setelah pertandingan yang epic Masih longiness ya Gak terlima sekali lagi Bell gitu dong Apakah kali ini bisa menang Kali ini sudah adu stamina ya Gak ada saling tendang menendang lagi Tinggal adu stamina Apakah Hey Speed skill kah Dari F-gear Wah sedih Impact yang sangat kuat Aduh hampir ke luar Belial Aduh hampir ke luar Oke Overfinish oleh Perfect Belial Oke sekian dulu Review Perfect Belial kali ini Menurutku ini Beyblade yang Sangat-sangat Oke ya Ini sangat-sangat bagus Bladenya ini sebenarnya lebih cocok buat Stamina Jadi drivernya mungkin kalian bisa ganti Driver-driver stamina Kayak High Extent Plus Atau pake Atomic juga not bad ya Terus untuk S-gear Sebenarnya lumayan scraping Jadi mungkin kalian bisa ganti Dis-dis-berat lain kayak Over atau Giga Wheel juga bagus ya Tapi memang PR-nya adalah Kalau mau bikin Perfect Belial ya Kalian harus ada Dynamite Belial Guilty Long Guinness Vanish Fafnir Astral Srigan Dan juga Savior Valkyrie ya Tapi ini totally worth it teman-teman Super keren Super jago Jadi aku sangat rekomen Buat teman-teman Dapetin Dynamite Belial Dan juga Perfect Gearnya ya Ini super-super keren Sekian dulu untuk video kali ini Kalau teman-teman suka Jangan lupa like Subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau ada video-video Bebelit lagi Thank you semua yang udah nonton HyperPotatoes Signing out Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton